Bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, kita berikan kesempatan Capres nomor 1 untuk bertanya ke Capres nomor 2. Kami persidakan Pak Anies untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan Pak Anies. Baik, Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak, yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Ya, cukup waktunya. Silahkan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, benar sekali. Kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten. Di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di politeknik fokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar ini kita harus memberi kesempatan terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Dan juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat menonjol. Dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipilih. Waktunya habis. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 2. Waktunya satu menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Saya mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dialaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada tiga hal ketika bicara itu. Satu perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak. Tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi. Dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan. Tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik. Itu semua harus ditinggalkan tegas dan kami akan tidak tegas. Kemudian yang kedua kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan day care. Sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik. Kami berikan kesempatan Pak Prabowo menanggapi respon dari Pak Anies tadi. Waktunya satu menit dimulai dari Bapak berbicara. Tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh kita harus tegakkan hukum. Dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir panjang memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita. Apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non-pemerintah NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Hadirin sekalian, sekarang waktunya Bapak Ibu disini untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden yang telah memasuki sesi tanya jawab dan saling menanggapi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para calon presiden. Terima kasih.